Halo kakak Nay, say hi Halo kak, halo kak Ica Begitu, jadi tuh aku ngerasa kayak Pengen ngecitakan aja gitu Oke gitu lah guys Kalian kayak gitu juga gak sih? Karena kalau aku sejak pandemi Jadi aku juga, aku jadi sedikit Ngerasa kayak gitu sih, aku ngerasa Ya jadi lebih Kebersihannya jadi lebih Ningkat dua kali lipat gitu guys Ya gak sih, kalau aku sih kayak gitu ya Jadi aku lebih Apa-apa tuh kayak pengennya cuci tangan gitu Kayak apa-apa pengennya Hand sanitizer gitu Gitu sih, jaga kebersihan ya guys Tuh 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 Halo semuanya, hi hi Kalian tadi lagi ngapain aja nih hari ini Maksudnya hari ini Halilibur ya guys Itu kalian tuh ngapain gitu Biasa dihalilibur kayak gini Ini muka aku tuh keliatan jelas gini Aku tuh mau bikin kayak kemana Cuma tuh, oh Muka aku kuning semua Ini gimana Caranya Ya ampun Abis terawi Robahan Abis terawar Selamat pasca Selamat pasca juga Habis nugas Semangat yang nugas Aku juga banyak tugas nih guys Sebenernya Aku habis Sesuai SR ini Aku juga akan Menggelejakan tugas kok Tenang aja Kamu tidak sendirian Aku tuh kayak Pakai kacamata terus Maaf ya guys Biar bisa melihat Dengan Melihat Dengan baik gitu Halo Hai semuanya Baru join Lili minta semangat Buat besok kerja Semangat Kak Dimas Pasti bisa Whitey Semangat Ganda C Aduh Oh my god Sampai Terini ya Sampai goyang Gitu Semangat Kakak Semangat pasti bisa Kali ini aku mau ngebahas Apa ya Sebenernya kita Santai-santai aja gak sih Sama seperti biasa Karena kalau misalkan SR sama aku Showroom sama aku Itu temanya adalah Santai Jadi semuanya yang Gak perlu Maksudnya kayak Kalau bisa nonton aku Gitu Tapi kalau misalkan Gak nonton aku secara Maksudnya kayak Bener-bener liat buka Juga gak apa-apa gitu Kayak Kamu liat sambil ngelakuin sesuatu Juga gak apa-apa gitu loh Misalkan Kalian ada Tugas atau apa Kalian bisa sambil ngelakuin tugas Tapi tetap Join SR aku Gitu Jadi masih sambil dengerin Showroom aku juga Gitu loh Biar Apa ya Ya biar Aku nemenin kalian aja Gitu gak sih Makanya aku pengen bikin tema Showroom aku tuh Yang santai-santai aja Gitu Yang intinya yang bisa Buat nemenin kalian guys Jadi aku Aku udah kemarin tuh pasang ini tau guys Pasang apa namanya Pasang lagu Tapi ternyata kayaknya gak kedengeran deh Aku gak tau Kayak pasang lagu buat background gitu Background song Tapi gak tau kayaknya gak kedengeran gak sih Hari ini Oh ya aku lupa Aku hari ini mau ngebahas Mungkin ini gak sih Pertanyaan-pertanyaan Aku akan membahas Pertanyaan-pertanyaan Simple dari internet Aku gak tau Aku cuma cari random doang Terus kayak Semacam apa ya Semacam kayak Q&A gitu guys Jadi kayak Misalkan pertanyaannya apa nih Terus aku jawabin gitu aja gak sih Terus kayak Kalian juga bisa ikut jawabin juga Gitu di chat Oh my god ada yang ujian Besok Semangat Kak Salwa Pasti bisa Semangat Oh udah pada ujian ya Semangat 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 yang ujian besok Semangat juga ya kerja untuk besok Kerja lojain tugas Atau yang cuma rebahan juga Gak apa-apa Tetep semangat Karena rebahan tuh juga effort loh guys Karena Ya kadang-kadang orang ya Kalau misalkan Terlalu sibuk Atau misalkan Ya kayak gitulah Kadang-kadang tuh lupa buat rebahan Lupa buat istirahat gitu loh Itu suatu hal yang Perlu diapresiasi gitu guys Jadi Semangat juga untuk yang rebahan Ada yang nanya makanan favorit Kak Lin Aku Aku udah pernah bilang sih Aku masih suka sushi Yes Aku tuh bisa bener-bener Kalau makanan Apa ya Kalau misalkan makan sesuatu tiap hari Itu bisa bosan kan Kayak Kadang-kadang aja Kayak makan nasi aja tuh Bisa bosan gitu Cuma kalau misalkan nasi tuh Kayak gak bisa Gak bosan gitu Kayak aku tuh Eh makan nasi Makan sushi Iya makan sushi tuh kayak gak bosan Kayak Pengen makan terus Ngerti gak sih Kayak gak ada bosan-bosannya gitu Aku udah selesai ujian Tapi dapet bocoran soal terus Gimana ceritanya Berarti besok harus dapet seratus ya guys Harus dapet seratus nih Aku lagi makan mie ayam Wow Kemarin aku juga makan mie ayam Eh mie tuh enak banget tau Aku bahkan ya Kalau disuruh milih Nasi atau mie Aku bakal pilih nasi Iya gak sih Aku bakal lebih pilih nasi Karena Eh Bakal pilih mie Karena kalau mie itu Mi lebih bervari Tapi nasi juga bervariasi sih Mie tuh lebih Gak enek Mungkin gak sih Gak tau ya Karena mungkin Mungkin Karena kita dari kecil Dari kayak jaman orok Kayak Siapa ngomongin jaman orok Yang jaman kecil tuh Selalu makan nasi Ya kan Itu udah bener-bener Gegabah Banyak Iya sih Iya Gegabah Buang gabah Jadi begah 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 Ya itu bahasa itu Kayak jadi begah gitu Tapi ya Ya kalau Kadang-kadang Kalau misalkan Gak makan nasi Juga pasti kita nyari nasi Misalkan ya Mungkin kebiasaan orang Indo Nih Kayak Kita kan udah kebiasaan Makan nasi Misalkan nih Kayak dua hari doang Kita kebiasaan Makannya mie Atau makan yang lain Terus kayak Pasti hari ketiga Kita tuh Nyari nasi Iya gak sih Kayak Aduh kayaknya gue harus makan nasi nih Entah kenapa Iya gak sih Parah banget Emang kayak gitu tau Gak makan nasi Gak kenyang Iya bener banget Kalau orang Indo tuh Kayak gitu Aku tuh juga bingung Padahal Sebenernya Kalau dipikir Kayak orang luar negeri Yang maksudnya Yang mungkin Orang kayak Orang Ya orang luar negeri Mereka gak makan nasi juga Gak apa-apa gitu loh Maksudnya Ya hidup-hidup aja Dan kenyang-kenyang aja Emang Padahal sebenernya Sama aja Semua makanan kan Cuman Aku juga kayak gitu sih Kayak Kalau gak makan nasi Kayak kurang gitu Karena udah kebiasaan Padahal Kayak sebenernya sama aja Nasi atau mie gitu ya Wah Minum es Pake nasi Iya Maksudnya Buat ini Gitu Maksudnya Makan nasi Pake es Gimana maksudnya Maksudnya By the way Fun fact Aku dulu Waktu masih kecil Kan lumayan susah Buat makan ya Maksudnya Aku tuh Model yang Waktu masih kecil Aku ngemut Makannya Jadi tuh Gak yang cepet Makannya Kan bener-bener Langsung makan Langsung telan gitu Nah terus tuh Aku tuh diakalinnya Kalau aku mau makan Katanya ya Aku juga agak lupa-lupa sih Katanya aku tuh Kalau diakalin makannya Biar aku mau makan Dikasih agar Dikasih puding Aneh banget Jadi aku tuh makan nasi Pake puding Atau gak Nasi pake agar gitu Baru aku mau makan Cepet Aneh banget gak sih Parah Kalian coba Kalian dulu Kebiasaan masa kecil Kalau aku sih Ya kalau misalkan Masalah makanan Aku tuh kayak gitu Itu cukup aneh sih Kayak waktu aku gede Aku mikir kayak Ya ampun Aku aneh juga ya dulu Kenapa Makan nasi pake Agar Ya ampun Aduh Atau gak dulu Ya paling kayak gitu Atau gak Biasanya apa ya Kalau anak kecil Kayak gitu sih Terus anak kecil Terus anak kecil Entah kenapa Lebih suka mie Daripada nasi Iya gak sih Aku kayaknya dulu Juga lebih suka mie Daripada nasi Kayak Kalau makan mie Itu lebih Mau gitu Pasti cepet Makannya Kalau makan nasi Itu kayak Diemot Dibikin lama-lamain Kayak di-gitu Kayak gitu Tingin Enak banget Cilin percaya gak Kamu aku Kamu Si aku satu-satu Yang masak Percaya gak nih Percaya dong ya Mantap Kak Kak Aliska Wih nih Aduh Ampe Ampe Kesel Dapet Disco Wow Terima kasih Dari Kadarma 242 Wih nih Kayak kemarin juga Ada nih Malah inget Kadarma 242 Betul tidak Wow Kalian kayaknya Cuma bisa liat Muka aku yang Dara sini Kayak Gini gelap Tau gak sih Kalian Kayak apa Ingat gak sih Dulu Kalau misalkan Di Indonesia Mencari bakat Ada yang Namanya Hudson Yang satu Setengahnya Jcw Setengahnya Jcw Tapi itu Keren banget Si Dia hebat Bisa kayak gitu Aku sampe salut Tau gak sih Wow Dapet disco lagi Dari Kak Jong Sung Hie WD Makasih Kakak Iya Itu keren banget Kayak dia bisa Kayak Misalkan Ini kayak Side cowonya Kan Terus kayak Duh Terus kayak Jcw Hei Gitu Gitu Gak Itu hebat Itu keren 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 Gak Masalah dia yang menang ya Atau siapa yang menang ya Aku lupa sih Eh aku Kayaknya gak terlalu ngikutin sih Tapi aku tau Kalau dia Yang main itu Eh yang main itu Maksudnya Yang Yang kayak sewek cowok gitu Hebat sih dia Keren Keren Parah Hai Semuanya Yang baru join Oh banyak yang nanya ya Kalian hobinya apa Tadi aku liat Banyak yang nanya Kalian hobinya apa Oke Berhubung kita Emang hari ini Showroomnya Ngomongin Kayak Pertanyaan-pertanyaan gitu Hobi aku Banyak sih Sebenernya Kalau masalah hobi itu Sebenernya tergantung mood Gak sih Kalian kayak gitu juga Gak sih guys Karena aku tuh Ya sebenernya tergantung mood Cuman Kalau yang paling sering dilakukan Adalah Aku tuh suka baca buku Aku juga suka Kalau misalkan Melepaskan penat Gitu ya Aku tuh suka baca Eh baca Aku tuh suka Main musik gitu Karena kadang-kadang Kalau misalkan main musik tuh Lupa Waktu aja gitu Lupa waktu Terus juga lupa Iya lupa waktu Terus jadi kayak Bisa Menghiraukan dari segala Maksudnya kayak Apa ya Ya biar Maksudnya fokus disitu aja gitu Karena kalau main Alat musik kan Kita harus fokus ya Maksudnya ya Biar bisa bermain dengan bagus Kita harus fokus gitu Itu kan kayak Makan waktu ya Dan kita fokusnya tuh Ke itu-itu terus gitu loh Gak kemana-mana lagi Ya itu sih yang bikin Enaknya juga Gitu guys Terus kayak Hobi selanjutnya Aku suka makan Tau gak sih Fantec Jadi aku tuh Kalau makan Kalau sekali makan Aku gak bisa banyak Jadi aku makannya tuh Sebenarnya dikit-dikit Tapi tuh banyak Sering Kayak misalkan nih Aku makan Nasi gitu ya kan Selalu Gak bisa banyak gitu loh Ngerti gak sih Bahkan sepupu aku Yang masih umur 7 tahun Kayaknya lebih banyak dari aku Makan nasinya Cuma kalau aku tuh Lebih Lebih Eh dia 7 tahun Sudah berapa tahun sih Ya ampun aku aja lupa Ah udah kayak Nene-nene tau gak sih Lupa semuanya Aku loh pokoknya Dia masih kecil Kak Dia tuh makannya Kayaknya makan nasinya Lebih baik dari aku Karena aku tuh Kalau misalkan ambil nasi banyak Takutnya tuh gak habis Karena emang bener Karena aku tuh cepet kenyang Cuman Cepet lapornya juga Iya lebih suka ngemil Dia tuh kayak Aduh Makannya dikit nih Sekali makan Tapi tuh Ngunyah mulu Kayak pengen ngunyah mulu Gitu loh Gitu deh Kebiasaan Dia Oh terus kayak ngomongin tuh Aku tiba-tiba jadi inget Ngomongin soal makanan Dulu Waktu masih sekolah Kan aku dulu Bawa Bawa bekal kan Kadang-kadang beli juga sih Cuma tergantung Karena waktunya aku udah pernah cerita Kalau misalkan beli itu Susahnya di sekolah Adalah Ngantrinya lama Dan aku kan Aku bukan model makan Aku bukan model orang yang makannya cepet Jadi tuh Gak bisa kalau dicepet-cepetin Diburuh-buruhin sama waktu Ya ujung-ujungnya aku gak makan apa-apa Dan ya ujung-ujungnya lapeng dong Kalau gak makan apa-apa ya kan Terus gak bisa mikir Apalagi kalau udah ulangan gimana Gitu guys Jadi aku jaga-jaga Aku bawa bekal gitu kan Terus dulu Kalau misalkan bekalnya Cuma dibawain kayak nasi pake telur Aku tuh selalu beli Snack di sekolah Keripik atau apapun itu Terus makan pake nasi Saking sedia Sampai kayak Mikir kayak Ini gue ada gizi gak Ya Kayak makan beginian Terus Kayak sering Gitu tau gak sih Tapi kayak bukan aku doang Temen-temen aku juga Kadang-kadang kayak gitu Kalian pernah gak sih Soalnya tuh ya Entah kenapa Kalau misalkan makanan Karena kayak Makan nasi ini Misalkan pake telur gitu ya Sebenernya tuh gak enak gitu Cuma Pengen sesuatu lebih lagi gitu ya Aduh kayaknya ini Kurang gitu Butuh sesuatu gitu Butuh buat di Crunch-crunch gitu Terus kayak yaudah Akhirnya beli snack Terus entah kenapa Bumbu-bumbu di snack itu Selalu mengugah selera Jadi bikin kita tuh Makan lebih banyak Dan lebih cepat Ya gak sih Karena kayak bumbunya tuh Enak banget Bahkan bisa makan pake nasi Aku gak bisa sebut merek Aku gak bisa sebut merek guys Jadi aku gak mau kasih tau Snacknya apa Tapi dulu aku ganti-ganti sih Sebenernya bukan snacknya itu-itu aja Ini kayak gitu Iya generasi micin Ya ampun parah banget Aku sama bikin Ini gila Gue tiap hari makan Nasi pake Snack nih Mohon maaf nih Gimana nih Gitu Cuma kayak yaudahlah ya Atau gak dulu Biasanya Di kantin tuh Jual kayak Gorengan Tapi gorengan itu Bukan gorengan yang Cireng gitu-gitu Gorengannya itu kayak Risol Atau Sosis gitu Biasanya sosisnya enak Itu kalo dimakan sama nasi Oh dulu pernah kantin aku Jual Cilok Cilor Apa ya Bulet-bulet itu apa namanya guys Yang pake telor Oh cilor Berarti ya Itu Yang bulet Yang ditusuk Terus kayak Di luarnya Dilapisin sama telor Itu seenak itu Kayak berapa pagi Kalo baru digoreng Terus tuh gak sih Yang bikin makin enak itu adalah Minyaknya itu yang tidak sehat Kalian inget gak sih dulu Kalo minyaknya Minyaknya tuh gak sehat Sebenernya yang gak enak banget Eh bukan gak enak banget Bahasanya kayak gak sehat banget Cuman Yang gak sehat itu yang enak guys Sebalah Tengah sih dulu Biasanya Kalo abis digoreng Karena orangnya rame kan Yang ngantri Jadi tuh Abis digoreng Langsung dimasukin ke dalam Plastik Terus yang dikasih ke kita Jadi dia gak perlu Nunggu sampe minyaknya Ini lagi Sampe minyaknya Hilang gitu kan Nah terus Jadi tuh waktu kita makan Minyaknya tuh Bahkan kayak air Jadi tau gak sih Kayak saking banyak Kayak gitu Di plastik Tapi kayaknya itu yang bikin enak guys Aku juga gak tau sih Cuman tuh enak banget Apalagi kalo pulang Sekolah Makan itu Eh maaf ya Aku pegang rambut terus Lagutnya kayak 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 Aduh Iya minyak gorengnya Sampai ini tau gak sih Itu gak tau Sampe buteg gak sih Kayak dipake Dipake itu Terus tapi kayak Yaudah Entah kenapa ya Kita Kalo jaman sekolah dulu Kalo misalkan Kalo sekarang kan gak online ya Kalo dulu waktu offline Suka membohongi diri sendiri gak sih Kayak misalkan Apa ya Kita tau itu gak sehat Kita tau itu kayak Itu kayaknya minyaknya Dipake berpuluh-puluh kali Tapi yaudah lah Tetep beli Tetep kayak Yaudah Gak apa-apa lah hari ini Tapi besok dilakuin lagi Beli Beli makanan yang gak sehat lagi Gitu terus gak sih Parah banget Adeh Iya Dan kayak Enaknya itu Tuh gak sih Terus kayak lucunya Kalo misalkan makan sama temen-temen Kayak misalkan nih kita ngomongin Itu kayaknya itu udah gak sehat banget Gak sih Lu liat gak sih Eh misalnya kayak Gomong sama temen gitu ya Kayak lu liat gak sih Itu dia Itu minyaknya udah berapa kali Menurut lu Gitu dipake Itu kan Terus kayak Wah itulah Itulah esensinya Esensinya bikin enak gitu loh Mudahal Kita sama-sama tau gitu Sama-sama Kayak gak gak sehat Gak sehat gitu loh Tapi yaudah lah ya Tinggal tunggu sakit perut Tapi jujual aku Puji telah selama ini gak pernah sakit perut sih Maksudnya kayak gara-gara Makanan sekolah yang Mungkin sangat kotor Atau gimana ya Aku gak tau sih Tapi gak pernah sakit perut Maksudnya biasa aja gitu loh Apa? Sudah terbiasa Perutnya sudah disekolahkan Soalnya guys Disekolah kan untuk makan makanan kotor Parah banget Aduh Capek deh Karena dulu Kalo di sekolah Kalo gak jajan tuh Gak abdol Gak abdol Apa sih? Namanya iya gitu Iya gak sih? Kalian juga gitu gak sih? Kalian kayak Aku ya Aku tuh gatel orangnya Maksudnya kayak gatel pengen Pengen makan gitu loh Kayak pengen ngunyah Sementara kan kalo misalkan bau bekel Kan nyebawanya cuman sekali Itu selesai langsung dimakan Langsung abis gitu kan Jadi tuh harus jajan lagi Dan aku tuh gatel Kayak nanti kayak tiba-tiba pengen Ah pengen beli jus Ah pengen beli minum Atau gak Pengen beli makan Tapi makan tuh paling sering ya Karena kalo minum tuh Kayak kurang gitu Kalo minum kan cuma kayak Serup gitu tolong Kalo makan tuh kayak Kayak banyak gitu Cita rasanya ya Jadi tuh Lebih sering beli makan sih Terus kayak gatel gitu Kayak pengen Pengen aja belanja sesuatu Padahal sebenarnya Misalkan nih Gak gaper Cuman pengen ngunyah aja Gak gaper Cuman pengen ngunyah aja Kayak yaudah Beli aja Gitu loh Geli gak sih Aduh Gitu guys Oke Cilin tips Ngomong cepet dong Aku cuma ngomong cepet Aku dibanding sama temen-temen aku ya Aku tuh gak gitu cepet tau Biasanya biasa aja guys Eh cepet banget Karena mungkin dulu udah biasa ini ya Jadi tuh dulu Kenapa mungkin aku suka ngomong cepet Eh bukan ngomong cepet Padahal sebenarnya menurut aku tuh Itu biasa aja Cuman mungkin kayak Kalo orang tinggal cepet ya Dulu tuh waktu di sekolah Sering ini Sering dipanggil Buat baca Ngetih gak sih Kayak Dulu kan masih pake buku Kalo sekarang kan udah enak ya Udah pake apa-apa tuh Udah pake online gitu Nah kalo dulu Waktu masih di sekolah itu Kalo pake buku Terus misalkan nih Mau Wah aku dapet light stick Wah lucu sekali Dari kak Dari kak Dior Halo kak Dior Terima kasih kak Oke lanjut Nah Dulu tuh waktu aku sekolah Aku tuh sering di Bukan aku juga sih ya Maksudnya kayak orang-orang Pasti sering ditunjuk buat baca Jadi misalkan nih Baca satu paragraf Terus abis itu kayak Misalkan Iya Coba jaslin baca gitu Baca yang bagian ini Bab 4 gitu Terus jadi aku tuh harus baca Dan bacanya itu banyak guys Kayak harus satu bab gitu Berarti gak sih Jadi Kayak kalo misalkan Kita ngomongnya lama-lama Ngeti gak sih Kayak makan waktu Terus kayak orang kan juga males gitu Karena mereka Udah punya buku sendiri Mereka tuh sebenernya bisa baca sendiri Gak sih guys Kalo misalkan aku lama-lamain Itu jadi makin lama Ngeti gak sih Jadi Ya harus Harus ini Harus apa namanya Harus Bacanya kayak jangan lama-lama Mungkin itu juga Salah satu faktor gitu ya Kenapa jadi ngomongnya Cepet lancar gitu Kayak gitu Dari Kak Angel Halo Kak Angel 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 sama ada tau Halo Kak Angel Aku kalo mamah cepet malah belibet Iya kadang-kadang kalo terlalu cepet Jadi belibet gak sih Aku tuh sebenernya biasa aja Biasanya guys Sumpah Beneran deh Biasa aja Apa tuh di belakang Di belakang adalah Shadow aku sendiri guys Liat deh Makanya lucu Aku tuh suka pake lampu ini Karena kayak ada shadownya juga Aku kalo misalkan kasih love Liat Yang kasih love Ke kakaknya ada dua Ngeti gak sih Ambut parah Tapi kan soalnya mukaku juga tetep Keliatan gitu kan Jadi aman guys Semangat Tindong Buat besok ujian Semangat Kak Nachwa Semangat Kakak Pasti bisa Eh kok mau nonton SR aku Bukannya belajar Gak lupa gak apa-apa Biar aku menemani gitu ya Kakak sambil belajar Aku tapi tetep dengerin SR aku Ya gase Asik Tiba-tiba shadownya Gerakannya beda Jadi ini ya Jadi horror ya Mohon maaf deh Aku gak tuh gak bisa Ditakut-takutin kayak gitu Eh jujur aku Aku bukan tipe orang yang Gampang ditakut-takutin gitu sih Kayak Malah kalo semakin aku ditakut-takutin Aku malah semakin gak ini Ngeti gak sih Kalo misalkan orang gak ngomong Nah itu baru lebih Huh kayaknya ada sesuatu Ngeti gak sih Kalo misalkan masalah yang horor-horor gitu ya Kalo Iya kalo misalkan Orang kayak makin malah Makin takut-takutin tuh Jadi malah keliatannya tuh Makin Kayaknya tuh buat-buat Dia menjadi-jadi gitu loh Kalo misalkan orang udah diem Gak ngomong apa-apa Nah itu baru serem Ganti gak sih Aduh parah Suka film horor gak Ci Biasa aja Cuman kalo bisa milih ya Sebenernya gak perlu Gak mau Gak nonton juga sih gitu Cuman dulu Waktu aku masih sekolah Entah kenapa ya Entah mungkin masih Namanya juga anak-anak gitu ya Masih mencari jati diri gitu Masih suka untuk menantang diri sendiri Jadi tiap kali aku pergi sama temen-temen aku Kalo ke bioskop itu selalu nonton film horor Aku tuh juga bingung gitu Kenapa guys Aku tuh kayak Bener-bener semua film horor aku nonton Mulai dari yang Apa ya Dari Conjuring kayaknya semuanya nonton Denan nonton semuanya dua-duanya Terus dari yang Dari yang terkenal sampai gak terkenal Nonton semua guys gitu loh Danur waktu itu nonton Terus Danur tapi serem banget sih Itu film Indonesia Itu bagus banget sih Maksudnya Wah itu bagus sih Kalian harus nonton guys Kalo ada yang suka horor-horor gitu ya Itu soalnya serem itu kayak Tapi itu seremnya serem bagus gitu loh Bukan yang Ganti gak sih Ya harus nontonnya guys gitu Terus itu tuh bener-bener Kerasa banget Kayak kental Itu kan karena itu Cintanya kayak di desa gitu kan Kentel kayak apa ya Iya Kentelnya itu loh Kentel Iya Apa sih Ya gitu lah guys Sekarang tau lah Maksud kok apa Begitu Banyak 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 Iya dari hal Bahkan ya gak Maksudnya bahkan Yang gak terkenal pun Apa ya Kayak apa ya Aduh aku lupa deh Kalo misalkan disebut satu-satu Udah lama ya guys Apa namanya Sampai lupa Tapi kayak Kalo di Kalo di Kalo di apa namanya Kalo disebut satu-satu Sampai terlalu banyak guys Karena aku tuh Aku tuh jujur gak suka Jump scare Sebenernya Tapi tuh temen-temen aku tuh Selalu Entah kenapa Mereka tuh kayaknya suka deh Aku tuh juga bingung gitu loh Mereka tuh Pokoknya tiap kali-hari Maksudnya Padahal ada nonton Kartun Yang biasa aja gitu Tapi mereka pilihnya itu Malah yang Yang horor gitu loh Ngerti gak sih Dan kalo misalkan Semuanya udah pilih itu Kan kita Mau gak mau Harus ikut Ngerti gak sih Karena aku tuh Apa namanya Kecentet Kecentet gak sih guys Karena Yaudah kayak semuanya udah Beli Masa aku gak ikut beli gitu Masa aku gak ikut nonton sendirian gitu Aku juga harus ikut nonton dong Kayak Masa ya aku sendiri Jadi kayak Mau gak mau gitu loh Aduh capek Sebenernya Kalo masalah film horor ya Aku kita ngomongin film horor Yang aku takutin itu Bukan ke kayak scene-nya Bukan yang kayak adegannya Tapi aku tuh lebih takut ke suaranya Karena aku tuh gak gitu Suka suara yang gede Yang suara gede banget Apalagi yang kayak Suara jumpscare Jumpscare Kalian ngerti Ngerti lah ya Kayak suara jumpscare tuh kayak gimana Nah aku tuh gak suka Yang suara-suara kayak gitu Pokoknya suara gede itu Aku kurang suka Jadi makanya Aku tuh kalo film horor tuh Gak sukanya itunya Bukan masalah kayak Kalo masalah liat adegannya sih Kayak Oh yaudah biasa aja gitu loh Iya Sebenernya kalo bikin pikir Film horor itu Nyeserem nih Gara-gara suaranya gak sih? Iya gak sih? Maksudnya Coba kalian Kalian nonton film horor Tapi dimatiin suaranya Gak serem Maksudnya kayak Oh yaudah biasa aja Ganti gak sih? Kayak sebenernya bikin serem itu tuh Sound effectnya guys Oh my god Ini juga aku baru sadar sih Nyes aku memberikan Fun facts kepada kalian Iya kalian coba deh Nonton film apa Mungkin yang paling terserem gitu Terus kalian matiin Filmnya Eh matiin filmnya Matiin filmnya gak ditonton Maksudnya Matiin Matiin suaranya gitu Matiin suaranya Terus udah deh Apa namanya Bakal gak serem gitu loh Jadi gak seru Iya gak ada esensinya Tapi ya Ada juga orang Orang yang bilang Kenapa Nonton film Maksudnya buat apa Nonton film horor Kalo buat ditakut-takutin Maksudnya kayak Kita kan keluar duit Untuk membeli Untuk ini ya Untuk nonton gitu ya Kenapa harus Mengeluarkan uang Untuk menakutin diri Diri sendiri Itu juga jadi sesuatu Hal yang ini sih Yang kayak bener juga gitu Kalau dipikir-pikir Kenapa ya Orang suka menantang diri sendiri Kayak Kenapa lu keluarin duit Buat takut-takutin diri Diri lu sendiri Gitu loh Parah banget Sama kayak main hysteria Dufat Aku gak pernah main hysteria Kayak aku gak berani sih Itu Itu udah terlalu too much guys Itu udah Di luar level Di luar level Ketakutan takut Kayak aku tuh gak bisa di hysteria Kalau di Duvan tuh Yang aku gak main tuh hysteria Hysteria tuh gini kan Yang suk Suk Gitu kan Yang lurus itu Suk Gitu Oh gak bisa gitu Tapi kalau halilintar Aku masih main Kalau pokoknya Apapun roller coaster Mau seserem-seremnya Muter-muter-muter Terus Aku masih bisa Kalau coaster Gak gitu serem sih Menurut aku Kalau misalkannya Masalah Jantung Gitu ya Kalau yang Karena kalau hysteria kan Mainnya Duk Duk Nah itu kan Jantungnya tuh apa ya Kayak Copot Tau gak sih Kayak ketinggalan di atas Tau gak sih Nah itu aku gak bisa Kalau misalkan masalah Roller coaster kan Yang muter-muter Yang kayak kebalik Kayak misalkan Di Apa sih namanya Di halilintar gitu Kan kebalik kan Ada yang kebalik Kita kebalik Jadi Kepalanya kayak di bawah gitu Itu masih Kayak oke Kayak jantungnya masih Stay disini gitu Kalau hysteria Kayak aku udah Kayak jantungnya udah hilang Gak tau kemana Gak sih guys Iya nyawanya masih di atas Badannya udah turun Gitu loh Itu Meresahkan sekali sih guys Gak bisa Korak-korak Korak-korak Enak tau Aku suka buat Oh iya Tapi korak-korak juga Jantungnya kayak Stay disini sih Waktu itu sih Oh jadi Kalau misalkan di Duvan Aku gak tau ya Oke jadi ini juga Sebuah fun fact Ya guys Jadi itu dulu Aku di Duvan Waktu masih sekolah Aku saking seringnya Ke Duvan Aku sampe bikin Anual pas Duvan Tau gak sih Jadi biar aku tuh bisa Ya seminggu dua kali Atau tiga kali lah Ke Duvan gitu loh Ini emang Anak gabut Anak sekolahan Gimana Jadi itu dulu tuh Karena kalau di Indonesia Ya maksudnya kayak Kita kan di Jakarta gitu ya Di Jakarta gak ada yang lebih Dari Duvan gitu loh Maksudnya Kayaknya Arena Apa sih namanya Arena bermain wahana gitu Gak ada yang lebih besar dari Duvan Duvan ada yang paling gede kan Dan yang paling 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 gede Dan paling banyak Paling banyak apa sih Ya paling banyak wahana gitu loh Jadi yang paling bisa Yang paling bisa seru gitu loh Ngerti gak sih Yang sama temen-temen Kalau misalkan kita kayak ke Apa ya Kayak universitas Eh apa Trans itu di Tengah studio tapi di Bandung Gak ada di Jakarta Maksudnya kita Maksudnya ke Bandung Tiap kali mau pergi Maksudnya kayak apa ya Kayak Ya pokoknya dia Di Jakarta itu Yang paling gede adalah Duvan gitu loh Jadi kayak mau gak mau Ya ke Duvan gitu Aku sama temen-temen aku Dan sebenernya seru Karena Duvan tuh gede banget kan Jadi tuh aku sampe bikin Anual pas gitu Dulu Buat Duvan itu Seminggu tuh bisa kayak Dua-tiga kali gitu Duvan Nah terus habis itu Apa namanya Aku tuh mainin semuanya Kecuali Hysteria Tornado Tornado tuh yang mana ya Aku lupa deh Eh tapi Tornado aku gak pernah main deh Aku lupa Kayaknya cuma itu dua deh Tapi sekarang ada yang baru lagi tau guys Aku liat Eh waktu itu aku pernah sempat Eh Aku lupa deh Ya kayaknya ada yang baru lagi gak sih Pokoknya itu Dufan Guys Dufan tuh seru Oh aku mau Kalau gitu aku mau rate Mainan di Dufan yang paling seru apa Menurut aku Yang paling seru adalah Perang Bintang Sumpah Ini Apa namanya Mainan anak-anak penakut Seperti saya gitu ya Mainnya Perang Bintang Ada yang tau gak sih Karena sekarang Karena sekarang ini kan Sekarang Apa namanya Perang Bintang Kayaknya udah gak ada ya Aku lupa deh Iya kayaknya Perang Bintang udah gak ada Udah gak ada deh Sekarang atau masih ada Aku gak tau Cuman kenapa aku suka Perang Bintang Karena Dingin Tempatnya Itu aja sih Karena kalau dulu kan pasti kita Pergi ke tempat yang kayak gitu Masih siang kan Kita pergi sore Udah pada tutup gitu loh guys Jadi kita pergi siang Nah Abis itu Panas dong Apalagi kita kan kayak jalan-jalan terus Gitu kan Kayak kemana-mana Terus panas Jadi Paling enak itu Pagi ke tempat-tempat adem Kayak contohnya Perang Bintang Hello Kitty Itu pokoknya yang adem-adem Yang sebenernya Gak ngapa-ngapain Isinya itu tuh Ice Ice juga seru banget Dingin banget Parah Tapi dulu sih Aku udah gak pernah Aku udah gak pernah Aku udah gak pernah Kesana lagi sekarang Dulu Waktu Jaman-jamannya Iya waktu masih sekolah Rumpah hantu Ih disana gak ada rumpah hantu Tau Emang gak ada Gue udah tau Tapi seumur-umur kayaknya Aku gak pernah ke rumpah hantu Eh bener gak ya Oh aku tuh pernah Tapi ini Pokoknya aku tuh Ke yang Apa sih namanya Oh escape room Ya 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 Aku kalau ke escape room Sering Dulu juga Iya kenapa dulu aku sangat ini ya Sangat adventurous ya Kemana pun Gitu ya ampun Iya dulu aku Sering banget ke escape room Emang anak-anak Anaknya tuh suka menantang Diri sendiri Saya juga bingung gitu loh Iya kan Kenapa Gitu loh Aku tuh dulu suka ke Escape room Banyak Karena escape room itu Bukan Apa namanya Jadi tuh Kalau misalkan kalian gak tau Escape room itu tuh ada cerita Dia tuh punya cita-cita sendiri Jadi misalkan hari ini ada Hari ini ada Misalkan Hari ini ada Tiga cerita Terus tiga cerita itu Nanti beda-beda Ada yang satu cerita Misalkan yang jam Misalkan ya Sesi satu gitu Jam satu Nah itu tuh pokoknya Cita kayak Kalian itu harus cari treasure Gitu loh Nah Apa namanya Jadi tuh temanya Yang lebih ke Nanti kalian kayak Di suatu tempat Kalian tuh harus cari tau Teka-tekinya Gimana nih Cara Cara Bukan cara Iya Cara menyelesaikan misi Biar kalian bisa keluar Dari room itu Jadi tuh Room itu udah banyak Pintunya Ya tiap Kalau kalian mau buka pintu Kalian harus Mengerjakan misi dulu Dan dikasih durasi Misalkan durasi Cuma dua jam Kalau misalkan Kalian gak bisa Nyelesaikan misinya Semuanya dalam waktu dua jam Yaudah Akhirnya ya masih gitu Keluar Iya kak Udah selesai waktunya Ya gitu aja sih Terus udah keluar Tapi kan sedih Nanti gak sih guys Kayak Udah bayar mahal Terus kayak Ya Apa namanya Gak selesai misinya Kayak ada sedikit Kecewanya lah Gitu guys Tapi kayak yaudah Terus misalkan Terus yang room kedua Ini tentang horror Jadi ceritanya Ceritanya misalkan Ya kayak ceritanya tentang horror Kayak kesannya kayak di rumah hantu Tapi di rumah hantu itu kan Kalau misalkan kalian ke rumah hantu biasa Ya cuman masalah ditakut-takutin doang kan Kalian lewatin aja gitu Nah kalau misalkan Kalau kayak semacam escape room gitu Kalian harus menyelesaikan misi juga gitu loh Misalkan ada Pintunya ada banyak Nah kalian tuh Tiap kali mau lewatin pintu itu Kalian harus menyelesaikan misi Kayak misalkan Oh Harus Harus jawabin apalah Harus pegangin apalah Harus ngecari kode apalah Nah kayak gitu Nah kayak gitu guys Itu juga Terus Ya kayak gitu lah Pokoknya nanti kayak gitu Jadi seru Dan kayaknya tuh tiap minggu Kayak beda-beda gitu Diceritanya Makanya dulu aku sering Kayak gitu Sama temen-temen aku Seru tau Aku Harus jawabin guys Begitu Terus apa lagi ya Oh dulu tuh pernah aku cerita Ini jadi cerita-ceritaan ya guys Nah dulu tuh aku pernah Waktu yang aku di escape room Itu pas aku hari itu Milih Sama temen-temen aku milih yang Ini yang apa namanya Yang serem Oh itu bahkan ceritanya Apa ya judulnya Oh enggak judulnya Lawang Sewu Nah kalian kalau udah tau kan Lawang Sewu kan emang Tempat yang ini kan tempat yang serem gitu kan Ini boleh gak sih Maksudnya ngomongin yang serem-serem Maaf ya guys Tapi gak serem juga sih Maksudnya aku cuma ceritain pengalaman aku doang dulu gitu Ya pokoknya gitulah Ini malam senin It's okay Sebenernya gak ada hubungan Cuma yaudah Maksudnya aku cuma ceritain pengalaman aku doang dulu ya Bukan buat aku-nakutin kalian guys Tentang kok it's okay Nah disitu Dulu aku pernah sempet Milih yang itu Yang juga Lawang Sewu itu Jadi ceritanya tentang serem Jadi ceritanya Kayak misalkan aku Sama temen-temen aku Itu Ngestuck di Lawang Sewu Nah gimana caranya Aku biar bisa keluar dari museum itu Dengan cara Menyelesaikan misi-misi Kayak misi-misi beda-beda gitu kan Terus bener-bener Semuanya setakut itu Kayak Kayak tau gak sih Selama ada disitu Kan kayaknya dikasih waktu Dua jam atau berapa jam ya Pegang-pegangan tuh gak sih Kayak main-main yang kayak gini ya Kayak pegang-pegangan itu Satu sama lain Kayak di belakang kayak Kayak gini Udah lu aja Lu aja Lu aja Kahan lu aja Ngerti gak sih Yang kayak Udah lu dulu lu aja Nggak mau Ngomong Ngerti gak sih Yang kayak gitu Aduh parah banget Kayak gitu guys Terus kayak akhirnya yaudah Biasanya kayak hobby pass Siapa duluan Yang di paling depan Karena yang paling serem itu Adalah Kalau misalkan Kayak lagi ujinya Ujinya lagi Itu yang paling serem Yang di paling depan Tau gak di paling belakang Gak sih guys Ya gak sih Kayak gitu Yang paling Yang paling menantang maut Adalah kalau gak paling depan Paling belakang Karena kalau paling belakang Ya gak tau Di belakang lu Ada siapa Kalau misalkan di depan Ya gak tau Nanti bakal ngeliat apa Gitu Kalau di tengah tuh Paling aman Gitu ya Gak sih Nah makanya semuanya Berbondong-bondong Ingin di tengah Tapi kan Ya kita harus ini ya Apa namanya Jankin ponnya guys Terus kayak yaudah Abis itu Nah terus Untung pas aku Kayaknya dapet Di dua terakhir Keseinget aku ya Aku juga udah lupa Maksudnya udah lupa-lupa inget Kayaknya aku di dua terakhir Jadi kayak masih Masih agak aman lah Gitu Walaupun sedek Dek-dek-duk-dek Nah terus abis itu Ya udah tuh Ya udah kayak Kita lewatin Terus kan kalau misalkan Kayak gitu Semuanya gelap ya Gelap dan sempit Karena kan emang citanya Kayak lagi nge-stuck Di suatu tempat Yang kayak Kecil Maksudnya kalau Makin sempit Kan makin serem Gitu ya Terus kayak ya udah tuh Semuanya kayak Pegang-pegangan Terus kayak Aduh-duh Cepet-cepet Gitu Terus kayak Karena tuh Seremnya apa ya Kalau di tempat begituan Bukan karena Masalah kayak Kadang-kadang tuh Ada jump scare Kayak maksudnya Emang bener-bener Tiba-tiba kayak Muncul sesuatu Maksudnya kayak Ya dari sana ya gitu ya Bukan muncul beneran Ada muncul sesuatu Dan yang lebih Menyebalkannya lagi Kalian tuh harus Menyelesaikan misi Gitu gak sih Kayak kalian tuh Kayak bayangin Kalian lagi serem-seremnya Lagi ditakut-takutin Terus kalian tetap Harus mikir Gerti gak sih Kan kalau misalkan Lagi serem-serem Ini gak bisa mikir ya guys Kayak Ini Gimana gitu ya kan Gak bisa mikir gitu loh Sementara kalian harus mikir Nah itu yang bikin susah Lalu saat itu Yang paling Yang waktu itu Aku paling inget ya Aku pas dapet Misinya itu adalah Pokoknya tiga orang Harus mencar Wah Bayangin guys Lagi serem itu Di Pada saat yang Sangat mencengkam Mencekam itu Terus Harus mencar Jadi kayak Yang biasanya selalu Bareng-bareng disuruh mencar Jadi yang misinya itu Kayak gitu Mencar-mencar Oh mungkin ada yang baru join Belum tau ya guys Aku lagi ceritain pengalaman Masa lalu aku Waktu lagi Dulu aku di escape room Gitu main escape room Oke aku lanjut ya Nah tuh Habis itu Aku tuh lagi main ini Eh apa namanya Misinya itu adalah Disuruh mencar Jadi kayak misalkan Aku Aku lupa sih aku berapa Misalkan Misalkan ya Misalkan berenem Gitu Nah abis itu Ini Apa namanya Disuruh misalkan Tiga-tiga Gitu Ralu tapi Semuanya orang Gitu Enam-enam orang Gitu Harus ini Harus apa namanya Harus melakukan sesuatu Kadang-kadang kan Bisa kan gini guys Kalau di suatu Satu kelompok Yang mikir yang kayak Brain itu Biasanya cuma satu orang Atau dua orang Yang mikir yang lain Itu cuma Hai Doang Ya gak sih Biasanya kayak gitu Nah Semuanya mikir Jadi semuanya orang Harus melakukan sesuatu Terus pas aku dapet Yang pokoknya harus Megangin sesuatu Kayak megangin Pokoknya megangin Tombol gitu Harus dipegangin terus Sambil ngapain nih Oke harus pegangin doang sih Cuman Itu pas lagi Lagi serem-seremnya Karena itu back soundnya Lagi gede banget Terus Orang ini Orang apa namanya Suara orang nangis Bayangin udah males banget Suara orang nangis Ya kan Suara orang nangis Terus abis itu Suara orang tawa Ngerti gak sih Abis nangis Ketawa Gitu Jadi kayak Aduh udah males banget Kan aku Apalagi aku gak bisa Yang suara gede-gede gitu kan Dan itu suaranya gede banget Gitu Jadi aku tuh Selama disana tuh Aku selalu kayak gini Cuman karena aku Pas dapetnya misinya Adalah harus memegang sesuatu Jadi tuh aku gak bisa Kayak gini terus Ngerti gak sih Kalian terus pegangin Pake dua tangan Wah Kalian gak tau seberapa Menderitanya itu Ya ampun Parah Bener-bener kayak Semenderitanya itu Karena kayak suaranya gede banget Terus aku gak suka Suara yang gede kayak gitu Terus suaranya juga Kayak meresahkan Ya kayak ketawa Terus nangis Terus kayak harus pegangin Itu terus Sampai Sampai berapa menit ya Lima menit Ya sebenernya cepet sih Cuman kan Ya kalian bayangin Di dalam situasi itu 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 berasa kayak Sepuluh jam guys Gitu Sumpah Parah Kayak gitu sih Itu yang bikin Meresahkan Kayak jantungnya tuh Dibuat senang gitu loh Halo Maaf selat Baru pulang nyari burka Gak apa-apa kah It's okay Yang penting Join SR nya gak sih Aku tadi sampe jam 20 50 20 50 gak sih guys So aku masih mau lanjut Kerja itu gak sih Tanggung sih ya Tanggung ya Ya udah lah ya Kita Aku pengen ini deh Aku pengen kayak Challenge SR tiap hari gitu Segera Besok ya Aku gak bisa Oh besok siapa yang ketemu aku Di video call Yeay Hai See you See you besok See you besok jam 4 Jam 4.30 dan jam 6 Mantap Oke Aku akan menjawab Dua pertanyaan terakhir Coba ya Kita cari pertanyaan apa Yang Akan aku jawab What is your favorite ice cream flavor? Kali suka Es krim rasa apa? Oke Kan kalian udah baru buka ya Jadi oke ya Kita ngomongin makanan Es krim yang paling aku suka Aku suka Aku suka yang simple-simple aja sih Aku suka Oh enggak Aku suka green tea Paling suka Terus kedua itu Di Di juara kedua Ada Vanilla Ya gak sih Semua Oh kalian tim Vanilla atau coklat Biasanya orang kan Biasanya suka ini ya Kalian tim Vanilla atau coklat Gitu Aku sih vanilla ya Aku gak gitu suka coklat Ya Aku tapi paling suka green tea Cokomin juga enak Aku tuh bingung Kenapa orang-orang pada gak suka cokomin sih Kayak pada bilang kan Ini cokomin gak enak Aku udah betisko Mantap Ada di kadarma 242 Makasih kakak Wih Betisko dua kali Mantap Aku Kayak aku tuh bingung gitu Kenapa Pada gak suka sama cokomin Karena cokomin enak Gak tau yang menurut aku Senak Aku sih suka-suka Bahkan aku kalau disumi coklat Atau cokomin Aku pilih cokomin Ya kesih Eh kok mati lagunya Oh udah abis Ya ampun Udah sejam soalnya Wow Kita udah hampir sejam guys Makanya Sudah habis Lagunya Aku mau pasang ini Tau gak OST Ghibli Kalian nonton gak sih Ghibli Ini random banget ya Kalian nonton gak sih Ghibli Aku tuh paling suka Animations Jepang Gambarnya ya Ghibli Ghibli tuh kayak Paling estetik gak sih Kayak bener-bener Semua Movie Produce-an dari mereka Bagus-bagus banget Parah Kayak estetik banget gitu Terus lagunya enak-enak Iya gak sih Lagunya enak-enak Ini juga enak Ini dari ini gak sih Spirited Away Aku lupa Spirited Away Aku nonton tuh 10 kali 15 kali Ya ampun Karena itu juga Salah satu Ghibli yang paling terkenal Kayaknya Pokoknya itu sering ada TV juga Makanya aku nonton Terus Parah Terus itu Apa Totoro Aku dulu punya Kayaknya sampe sekarang Masih ada Cuman aku udah gak tau Ditaro dimana Boneka Totoro Sebeda ini Gede banget Terus tau gak Totoro tuh lucu banget Parah Aduh bonekanya gemesin banget Ini ada kacan Katanya semangatin dong pasok ujian Yeay semangat kakak Pasti bisa Dan lupa belajar juga ya kak Karena kayak Kalau doa saja Tidak cukup Perlu juga dengan Konsistensi Konsistensi Asyap Dia pengen jaya prinses ya Siapa sih gak mau jaya prinses Tapi fun fact Tentang aku juga Prinses yang paling aku suka tuh Mulan Maksudnya aku tuh suka Karena aku suka story lainnya Kalau misalkan Maksudnya aku gak mendiskriminasi Prinses-prinses lainnya ya Prinses-prinses lainnya juga keren Dan memiliki story lainnya bagus Cuman kalau Mulan itu Dia satu-satunya Yang paling apa ya Dia yang paling Empowering Woman banget Gitu loh Dia yang Papinya sakit Dia yang gantiin papinya Gitu Gantiin ayahnya Buat jadi ini Buat jadi soldier Gitu-gitu Itu yang bikin aku kayak Wow Itu keren banget sih Parah Aku jadi dari semua Prinses aku paling suka Mulan Kalau dulu Waktu dulu kan jam Kalau waktu masih kecil Gak ngetik Kayak gitu-gitu kan Maksudnya kayak Gak peduli sama story lainnya Gak peduli sama Maksudnya kayak Pribadian Pribadian gitu-gitu Jadi aku tuh Maksudnya aku tuh Maksudnya suka Aurora Gitu Walaupun Aurora juga Sebenarnya sedih sih Kayak Dia kan Dia harus tinggal jauh Dari malapapanya Tapi Setelah Kayak Beranjak diwasa Takut menjadi diwasa Eh takut Takut aku sih Beranjak diwasa Lagunya Lupa Oke gitu lah guys Oke Nah Aku suka Hapumulan gitu Karena Bagus Ceritanya Saya suka Sekali Parah Jadi aku tuh kayak Ingin menjadi Mulan Jadi keren banget Parah tau gak sih Hebat Tapi kalo misalkan di real life Kayaknya gak mungkin deh Kayak dari Kalo dia kan Kalian tau gak sih Cita Mulan Kalo Mulan itu Dia terakhirnya Baru ketahuan Kalo dia Ternyata dia cewek kan Kalo misalkan di real life Kayaknya gak mungkin deh Pasti ketahuan gak sih Dari awal Apalagi kayak Apalagi itu kan kayak soldier gitu ya Kayak tetara Eh apa namanya Prajurit-prajurit Itu kan ketahuan gitu Pasti yang kayak Bener-bener laki banget gitu Kayak gak mungkin Gak ketahuan Kalo misalkan dia Dia cewek gak sih Gitu loh Kalo di Cita nya kan dia Ketahuan terakhir gitu loh Padahal kayak Kalo di real life Dari awal juga Udah pasti ketahuan gak sih Kayak Dia cewek gitu Apalagi kayak Pertama dari suaranya Sesuara-suara Sesuara-suara Ngebah sih Kayak pasti tetep Kelihatan gitu cerahnya Spiritway lucu banget Gemes Gemes Segala studio Ghibli Punya movie tuh Bagus-bagus Suka film action Gak ci Film action suka Tapi kalo misalkannya Full action Eh full action juga suka sih Iya suka-suka aja sih Berasa di negeri dongeng Back soundnya Iya ya Bener juga ini Biasanya lagi Kayak di taman-taman Lagi nari-nari Sama tikus Iya gak sih Terus kayak tikusnya Bisa ngomong Tapi kalo dipikir-pikir ya Kalo di cartoon-cartoon Lucunya Kalo di cartoon-cartoon itu Binatang-binatang bisa ngomong ya Bayangin deh Kalo di real life Binatang-binatang bisa ngomong Serem Kalo bikin-bikin Aduh Kayaknya kalo misalkan Kayak tiba-tiba Kucing aku ngomong Atau anjing aku ngomong Aku ngibrit deh Kayak Langsung ngibrit Lari Gak sih Nari sama tikus Eh iya tau Kayak gitu Kayak Cinderella aja Temen-temennya tikus Iya gak sih guys Kayak tiba-tiba gitu Biasanya kan Apa namanya Nyamuk gitu Atau kayak cicak gitu Tiba-tiba ngomong Kan serem guys Tikus gitu ngomong Saya sih kabur ya Kayak terlalu ini kasih Oke kita Oh Eh Kok mati lagunya Iya kelinci ngomong Kelinci ngomong Ya lucu sih Cuma kayak tetep aja Gak sih guys Kayak Lumayan Ya masih kayak Bayangin aja Gitu Kayak hewan Tiba-tiba ngomong Gitu kan Ya aku dapet light stick lagi Wow Dari Kak Angel Terima kasih Kak Angel Iya lucu sekali Light stick Tututututu Film Ice Age Malah gajah bisa ngomong Iya Makanya kalo kalian liat Kaltun-kaltun tuh Kebaikan semua binatang Bisa ngomong kan Kalo di live Kok pikir-pikir Serem Tau Halo Kak Alia Namanya keren Alia Lurus Itu apa sih Kayak lurus-lurus gitu ya Chilin Asik Halo kakak Iya bahkan tuh mamut Bener Itu mamut Iya aku tuh pengen liat Mamut tau di real life Kayak gimana ya mereka Kalo di real life Jadi penasaran Hmm Aku tuh pengen ngeliat Mamut Dinosaurus T-rex Iya pengen tau Tapi bahaya ya Ini bahaya Bahaya sih Bahaya sih Tapi katanya ya guys Kalo konspirasi teori Ada tau Mereka tuh sebenernya tinggal di bawah laut gitu Tapi yang itu ya Eh apa namanya Megalodon Iya gak sih Eh Megalodon Megalodon Eh Apa sih Yang itu Yang ditanggung seharusin tinggal di Dalam Di dalam air itu loh Apa yang lain Dalam air Lip Liopleurodon Buset Namanya Oh Itu Dinosaurus laut terbesar Sepanjang masa guys Wow Bayangin nih kalo misalkan dia masih hidup Tapi langsung Nama gak sih Cuman katanya Konspirasi teori Bisa jadi masih ada tau guys Oke Kita membuka Ini ya Kelas Masih 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 teori Ya namanya susah banget Emang Apa nama Kenapa gak dibikin simpel-simpel aja sih Siapa yang namanya Ancok ribut Tapi kalo misalkan mereka masih ada pun Aku gak kaget sih Maksudnya kalo misalkan konspirasi teori ya bener Ya aku gak kaget sih Karena bisa aja gak sih Ya maksudnya kita kan gak tau gitu loh Apalagi kalo yang Laut-laut Maksudnya kita kan Sebagian besar bumi kan adalah air Buset Jadi geografi ya guys Ini Ya sebagian besar bumi kan adalah air kan Ya kalo misalkan mereka tinggal di perairan yang masih terdalam Yang emang gak ada Ya maksudnya kayak Kita gak tau pun ya bisa aja gitu loh Ini lucu banget tau Dapet kayak semacam kucing gitu Dari kameiki sedek Wow makasih banyak kakak Itu pake sticker kucing Kalo dia beneran mau dipilhara gak ci Ya gak bisa kakak Ilegal kakak Tapi aku juga gak mau Tidak berniat untuk memelihara juga sih Ih lebih pengen di ala harimau gak sih Harimau tuh lucu tau Ih lucu lucu Kalo aku udah pusing Lucu lucu Soalnya aku suka harimau Kenapa? Karena aku suka kucing Karena kucing itu kan keluarga harimau kan Yang paling kecil Terus kayak bahkan kucing aku aja tuh Mukanya bener-bener sama persis kayak harimau Kadang-kadang ada kucing yang mukanya gak mirip harimau kan Kalo misalnya kucing aku tuh mirip banget sama harimau Sama persis Cuma beda warna doang Sama gede Gedenya Jadi tuh aku suka harimau Oh my god Aku mau menit lagi guys Okay Aku gak bisa bayangin deh Ada yang kayak buaya gitu Bisa dipelihara kayak sih Serem banget tau Ih Gak suka Kayaknya gak suka binatang yang amfibi deh Kayak buaya Kodong Kadang mereka sebenernya Kodong bikin-bikin ya Mereka ada hewan yang paling merusahkan Karena misalkan kayak gini Kalo misalkan ya Amit-amit gitu dikejar harimau gitu Kalo misalkan kita berenang di dalam Kayak sungai atau apa Kan dia gak bisa Dia gak bisa ini gitu Dia gak bisa ikutin Ya bisa sih Harimau bisa berenang sih Cuma kayaknya gak bisa separah Kayak Gak bisa Gak bisa se Ini gak sih Maksudnya gak bisa Ya berenang cepet gitu Ngerti gak sih Kayak berenang kecek Kecek Nah gitu kan Kalo misalkan Hewan air Ya kita ke darat Dia gak bisa ngapa-ngapain Dia mati gitu loh Ngerti gak sih Cuma Kayaknya kalian bayangin Kalo hewan amfibi Kalian dikejar sama hewan amfibi Contohnya yang paling bahaya Adalah buaya Gak bisa ngapa-ngapain Kecuali kalian bisa terbang Gitu ngerti gak sih Kayak Kalo kita lari di darat Dia bisa ngikutin Terus kalo misalkan Lari di air Apa namanya Kalo berenang di air Dia bisa Dia lebih cepet gitu loh Dia ikan Ngerti gak sih Kayak membahayakan Kalo hiu Hiu tuh gak sih Ya kalo hiu Kalo kita lari di darat Dia kan gak bisa Dia mati Ngerti gak sih Kalo misalkan Kayak buaya gitu Dia gak mati gitu loh Dia bahkan Dia malah makin menjadi-jadi Gitu guys Itu agak sedikit Membahayakan sih Hewan amfibi Untungnya kodok kecil guys Bayangin ke kodok gede Itu gak Serem banget guys Banyak buaya ya Katanya Ya ampun Kalo kamu enggak lah ya Kayak disini kan Kalo disini Kakaknya baik-baik Semua ya gak sih Aku percaya disini Kakaknya baik-baik Semua Gak ada yang buaya ya gak sih Kodok Amazon gede loh Iya tau Bidang-bidang Amazon Kalo kalian gak tau Bidang-bidang Amazon tuh gede-gede guys Serem-serem Kayak Kan dulu aku belajar geografi ya Belajar Apa namanya Hewan-hewan Kayak dulu tuh Belajar geografi tuh disuruh hafalin Dari yang dalam negeri Maksudnya dari Indonesia Bahkan sampe luar negeri Kayak hewan-hewan tuh ada apa-apa aja Jadi itu berbelah hafal tuh Aku kayak Bekantan udah dimana Terus kayak Apa laba-laba yang Yang beda-beda Gitu-gitu Pokoknya kayak hafalin gitu Dari mana aja Nah terus habis itu Apa namanya Ya kayak gitu Agak lupa ngomong apa Gitu guys Iya dapetannya kayak dikasih gitu Terus kita harus hafalin Terus kayak gitu gak sih Oh by the way Aku mau kasih fun fact Sebelum aku mengakhiri SR ini Ini fun factnya sangat berharga loh guys Kalau misalkan amit-amit gitu Di suatu hari Ya gak sih Apa namanya Kalian Kalau misalkan amit-amit gitu ya Dikejar buaya Terus kalau misalkan di darat Yang kalian bisa lakukan adalah Ya gak mungkin gitu ya Kalian dikejar buaya Terus kalian berenang di air Jadi lebih bisa cepet gitu ya kan Misalkan di darat gitu Kan dia tetep bisa kan di darat Maksudnya kayak ngejar ya Nah kamu tuh harus larinya zigzag Iya bener Betul 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 Kadior Jadi harus larinya zigzag Kalau kalian larinya zigzag Dia gak bisa Dia gak bisa ngikutin Tuh Kayak sebuah fun fact guys Jumlah kalau kalian udah tau Ya gak apa-apa Aku cuma untuk Mengklarifikasi aja Hebat-hebat Hebat kalian Cosplay solusinya Lin Ya bisa juga cosplay menjadi buaya Jadi Diajak berenang bareng gitu Disuruh masuk gitu Ke sungai ya Kalau cosplay jadi buaya juga Gimana dong Emang buaya takut sama apa sih? Kayak Kalau misalkan ada beruang Eh tapi kayaknya juga Buaya kan juga gede Ya gak sih? Asalnya sama aja Oke kalau gitu Karena kita waktu sudah mau habis Aku akan membaca Podium Yeay Aku akan membacakan gift terlebih dahulu sih Oke Dari gift Ada kakak Lamria Pang Lamria Yeay Wih Oke Abis itu selanjutnya Ada buat Kakak Aku gak bisa Oh Ada kak Fano Makasih banyak kak Fano Kak Fahri Sarah Putra Sayang Asel Wih Makasih kakak Ada kak Adam Kak Isti Kak Ram Kak Alva Kak Wahyu Ristian Kak Vira Patricia Sayang Lenwidi Aku juga sayang kak Vira Mantap Ada kak Ryan Yuda Pratama Kak Aska Kak Masterlan Kak Dharma 242 Kak Jon Sungye Kak Hapis Kak Emi Aisyah Siregar Kak Anzara Kak Imam Nugroho Kak Gatot Kak Meng Kak Sof Esik balik Atau yang lain kayak gitu Oke Ada kak Kok hilang Kok hilang Kok hilang Oh tidak Oke Ada kak Bagaimana saya membaca ini Oh kak Onilin Itu juga kan namanya Kak Onilin Wih Mantap Makasih kak Ada kak Vandimas Ada kak Ilham Ilham Ramde Ada kak Dior Kak Hapis Oh tadi kak Hapis Kak sebut nama Kus CCC Ya Ya sebutnya DTSE DTSE CCC Ikut sih bacanya Ada Sama yang terakhir Ada kak Febri Viktiano Melina Amor Wih Mantap Makasih banyak kak Oh ada ini juga Ada kak XPLS31 Sama kak Koko 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 667 Kak Caca Kak Maiki Sedek Wih Makasih kak Oke selanjutnya Aku akan membacakan podium Aku membacakan podium Oke yang pertama Oke kita mulai dari Kita 15 ya Dari urutan ke 15 Oke Oke Udah ke 15 Ada Teren Ada kak Orange Juice For Christy Widi Ini kakak kemarin juga ada Eh padahal aku suka banget lagu ini guys Kalian tau gak sih lagu ini Aku mau alin piano ya tau dulu Oke Jadi Jadi iklan ya Oke Ada 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 kak Oke Di urutan ke 14 Teren Ada kak Bilang Oke Ada kak Jongseonghye Makasih kak Ada kak Iqbalash Kak Alsagiape Kak Ando Widi Makasih kak Ando Ada kak Ram Kak Hapis Kak Wahyu Ristian Widi Kak Aska Kak Onilin Yang kelima ada kak Dior Keempat ada kak Anzara Yang Oke Juara Tiga besar Kere Juara tiga ada kak Andriana Yeay Ada Juara dua Ada kak Dharma Dova Yeay Sama yang juara satu Teren Kak Angel Yeay Terima kasih banyak kakak Widi Mantap Semuanya Terima kasih banyak Untuk hari ini Oh iya aku mau SS boleh Oke Let's go SS Satu Dua T Satu Dua Gak Oke Satu Dua T Gak Yeay Sekali lagi gak sih Biar kita selalu tiga kali gak sih guys Satu Dua T Yeay Oke Kalo gitu Terima kasih banyak semuanya Sampai ketemu di showroom berikutnya ya Nanti aku kasih tau di Twitter Tenang aja kok Bye bye Love you Love you guys semuanya See you juga untuk besok yang ikut video call sama aku Dadah See you See you